Lebanon menderita kerugian besar akibat konflik perbatasannya dengan Israel yang kian meluas selama 6 bulan terakhir. Sebab sejak 8 Oktober 2023, sehari setelah pecahnya konflik Israel Hamas, Angkatan Bersenjata Israel dan Hezbollah di Lebanon juga turut terlibat baku tembak di wilayah perbatasan. Namun seiring berjalannya waktu konflik perbatasan Lebanon-Israel telah meluas sehingga perang semakin jauh ke dalam wilayah Lebanon. Hal itu terjadi ketika serangan pesawat tak berawak Israel menewaskan 7 anggota Hamas termasuk Wakil Ketua Biro Politik Al-Aruri. Serangan tersebut menyasar sebuah gedung yang terletak di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada 2 Januari lalu. Kemudian sejak saat itu pasukan pertahanan Israel terus mengerahkan lebih banyak serangan drone. IDF juga melakukan serangan udara dengan pesawat tempur untuk melakukan pembunuhan yang ditargetkan di dalam Lebanon. Pemerintah Lebanon melaporkan selama setengah tahun terakhir, 331 orang tewas di Lebanon akibat konflik ini. Selain itu, ada hampir 100 ribu orang mengungsi untuk menyelamatkan diri dari perang tersebut. Konflik yang meluas menimbulkan kerusakan yang sangat besar terhadap pertanian lokal. Apalagi pertanian adalah industri utama di Lebanon Selatan. Ada sekitar 800 hektare lahan tercemar hingga membuat 75 persen petani kehilangan sumber pendapatan mereka. Perang Israel Lebanon juga membuat 340 ribu hewan ternak mati. Terima kasih telah menonton!